Intro Nah, Pak Yaya sekarang usianya berapa? Usia saya sekarang 90 tahun Tapi 2 bulan ke depan Kenapa menjadi 91? Pak Yaya punya advis enggak? Untuk lansia atau ODD menghadapi periode sekarang lagi ada virus COVID? Iya, sesuai dari anjuran dari pemerintah COVID itu kan C-O-V-I-D C-O-V-I-D, iya iya C-nya itu cuci tangan Kita yang orang muslim itu menjadi kebiasaan buduk Jadi dalam 1 hari itu 5 kali cuci tangan, paling tidak O-nya olahraga Olahraga dan V-nya vitamin Jadi banyak makan vitamin Baik vitamin A, D, E, atau C I-nya ikhtiar Ikhtiar juga mengikuti anjuran pemerintah Untuk jaga jarak Kalau kita ketemu Dan D-nya itu Dengan doa Doa itu Disesuaikan dengan Orang yang beragama Islam Dimulai dengan Subuh Dua Rakaat Dohur Empat Rakaat Asar Empat Rakaat Tiga Magrib Empat Isar Dan duanya itu tahajud Jadi Covid-19 Itu Terpenuhi dengan Doa Ceritain deh Rutinitas payaya Setiap pagi itu Sampai siang Misalnya ngapain aja Ya setelah saya Bangun subuh Salat subuh Itu kemudian Makan pagi Pagi Disertai dengan Minum jamu Yang rutin Dari mulai kecer Minum jamu Setelah itu Perjemur Disertai dengan Sedikit olahraga ringan Setelah Lelah olahraga Istirahat untuk Mandi Untuk sholat Dohur Kemudian Masuk kamar Istirahat sebentar Nonton TV Banyak nonton TV Nonton TV Satu kali ada Nonton TV Terutama berita-berita Yang mengenai Covid Setelah Asar Dilanjutkan dengan Magrib Sholat berjamaah Dengan anak-anak Yang paling tua Dengan mantu Dan yang Anak yang paling bungsuk Pak Yaya Kalau makanan Ada yang diperhatikan Khusus setiap hari Yang Pak Yaya Harus dapatkan Kebetulan Anak saya yang bungsuk itu Bertindak sebagai Chef Masak Dan Menyiapkan makanan Yang selalu bergizi Buah-buahan Sayur-sayuran Sehat Yang selalu bergizi